Intro Selamat pagi dan selamat bergabung. Saudara Anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadi. Kita menuju ke informasi yang pertama. Komisi Pemilihan Umum Nunukan menemukan puluhan data anggota parpol yang terdeteksi ganda pada Sipol KPU. Temuan tersebut merupakan hasil dari tahapan verifikasi administrasi partai politik untuk pemilu 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Nunukan menemukan puluhan anggota parpol yang terdeteksi ganda antar partai politik pada sistem informasi partai politik atau Sipol KPU. Temuan tersebut merupakan hasil dari olah data yang dilakukan KPU Nunukan pada tahapan verifikasi administrasi partai politik sejak 16 Agustus hingga 9 September 2022 lalu. Petugas menemukan dua data ganda yakni data ganda internal merupakan data anggota parpol yang terdiri dari lebih satu data dalam satu parpol dan data ganda eksternal adalah data anggota parpol yang terdeteksi berada di beberapa parpol pada Sipol KPU. Komisioner KPU Nunukan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Kaharudin menjelaskan penelitian soal kegandaan data eksternal tercantum dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 31 Ayat 1 sehingga bagi calon peserta pemilu yang terdeteksi ganda internal maupun eksternal diwajibkan melakukan klarifikasi kepada pihak KPU. Kaharudin menambahkan dalam verifikasi administrasi selain menemukan data ganda pihaknya juga menemukan sejumlah data yang salah penginputan pada tanggal lahir maupun tahun hingga tempat. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Saudara selain bencana longsor, wilayah perbatasan Republik Indonesia-Malaysia di Keraian Kalimantan Utara juga dilanda banjir bandang. Akibat bencana tersebut, ribuan jiwa terisolir dan puluhan hektare sawah mengalami rusak parah. Tingginya intensitas curah hujan membuat sejumlah bencana terjadi di dataran tinggi Keraian. Selain bencana longsor, banjir bandang juga menghantam wilayah terluar Kalimantan Utara ini. Akibat bencana longsor, jalan poros yang menghubungkan kecamatan Keraian Induk dengan Keraian Selatan terputus sepanjang 400 meter dengan kedalaman longsor 150 meter. Hal ini menyebabkan 2.150 jiwa harus terisolir. Sementara banjir bandang yang terjadi di Keraian Induk menyebabkan 22 hektare lahan persawahan milik warga mengalami rusak parah akibat tertimbun lumpur dan material kayu serta bebatuan. Jamat Keraian Induk, Rony Firdaus mengatakan saat ini TNI Polori dan masyarakat sedang melakukan pembersihan lahan persawahan yang digenangi lumpur dan material-material kayu serta bebatuan pasca banjir bandang. Akibat bencana banjir tersebut, 5 desa terdampak sebagai penghasil beras adan Keraian yakni desa Wa'laya, Pak Rengep, Pak Terutun, Pak Padi, dan Cinglat. Ahmad Albar dari Nulukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, sejumlah usaha yang berdiri di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara yang tidak mengantongi izin mendapat sorotan dinas terkait di wilayah ini. Seperti di kawasan Sepaku, terdapat bangunan rumah yang telah berubah menjadi penginapan dan belum mengurus perizinan. Pasca Ibu Kota Negara Nusantara ditetapkan pindah ke Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasir Utara, sejumlah bisnis mulai bergerak, mulai dari sektor properti, usaha industri, hingga usaha penginapan. Untuk usaha penginapan, ada yang baru dibangun oleh warga dan ada pula yang mengkonversikan rumah pribadinya sebagai penginapan yang disewaka. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penajam Pasir Utara, Alimudin mengungkapkan, tidak semua usaha memiliki izin karena sejak tahun 2021 hingga saat ini, hanya ada dua penginapan yang tercatat memenuhi perizinan. Meskipun rumah yang difungsikan menjadi penginapan, tetap harus mengurus perizinan karena jika tidak, pihaknya akan memantau lokasi terkait pelanggaran perizinan. Alimudin menambahkan, terkait perizinan yang berkembang di sektor investasi di Penajam Pasir Utara dalam menyambut Ibu Kota Negara Nusantara, pihaknya menjamin akan memberi kemudahan dan ramah aturan. Hanya saja, ketetapan regulasi harus ditaati, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketetapan rancangan, rencana tata ruang dan wilayah yang zonasinya sudah ditetapkan pemerintah. Syahrudin dari Penajam Pasir Utara melaporkan. Saudara, demikian info terkini. Pada pagi hari ini, Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi, mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe. Terima kasih telah menonton!